Intro Halo pemirsa setia VBis News, kembali lagi bersama saya Joko Prahitno di segmen VB Suki Sentiment. Seperti pekan-pekan sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai proyeksi dan prospek terhadap beberapa pergerakan komoditi utama global. Dalam beberapa waktu terakhir, pergerakan beberapa komoditi global mengalami kenaikan cukup signifikan. Salah satunya ialah minyak mentah yang pada hari ini menyentuh level resisten di level 93 dolar per barrel. Untuk lebih mengetahui faktor-faktor fundamental apa saja yang mengaruhi pergerakan komoditi global seperti minyak mentah dan emas, langsung saja kita lihat pada faktor fundamental yang pertama datang dari Jerman, di mana Kanselir Jerman Angela Merkel beserta dengan pemerintah Jerman sepakat untuk mendukung paket stimulus yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Eropa. Hal tersebut semakin mengindikasikan bahwa perekonomian Eropa akan segera mengalami pemulihan dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Dengan adanya dukungan yang diluncurkan oleh pemerintah Jerman tersebut, maka investor semakin solid dan semakin memberikan sentimen positif terhadap perekonomian Eropa yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan yang cukup signifikan. Faktor fundamental yang kedua datang dari Timur Tengah, di mana Iran masih belum terkena embargo perekonomian dan juga embargo pengiriman minyak mentah yang sebelumnya direncanakan akan diluncurkan oleh PBB maupun badan nuklir dunia. Dengan belum adanya sebuah realisasi embargo tersebut, maka investor merasa khawatir bahwa perekonomian di kawasan Timur Tengah akan mengalami gangguan yang cukup signifikan. Sedangkan faktor fundamental yang ketiga masih datang dari Timur Tengah, di mana kondisi keamanan di Suria semakin lama semakin mengkhawatirkan. Perang sipil yang berlarut-larut semakin membawa indikasi bahwa pemulihan keamanan maupun pemulihan kondisi politik di negara tersebut masih sulit terjadi dalam jangka pendek. Dengan adanya faktor fundamental di Iran maupun di Suria tersebut, investor merasa tidak yakin bahwa kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah akan segera stabil dalam beberapa waktu dekat ini. Sedangkan faktor fundamental yang keempat datang dari Amerika Serikat, di mana data non-fung peril yang dirilis pada hari Jumat lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp163.000. Hal tersebut semakin memberikan kesimpulan bahwa data tenaga kerja di Amerika Serikat masih cukup positif dan proyeksinya diperkirakan akan semakin membaik setidaknya sampai dengan akhir tahun ini. Dengan naiknya data non-fung peril tersebut, maka penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat selama bulan Juli mengalami kenaikan yang di luar prediksi sebesar Rp163.000. Sekarang kita berhari pada analisa teknikal, di mana kondisi minyak mentah seperti tadi saya sebutkan mengalami kenaikan signifikan dalam 4 hari terakhir. Pada hari ini, pergerakan minyak mentah menyentuh level resisten di posisi Rp93,5 per barrel. Data-data teknikal yang mendukung pergerakan tersebut sampai dengan saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti yang ditunjukkan oleh data relatif training index yang hari ini kembali menyentuh level 70 setelah seminggu terakhir masih stabil di kisaran 50 dan juga 60 poin. Dengan adanya kenaikan yang terjadi pada beberapa indikator teknikal tersebut, maka dapat dipredisi bahwa pergerakan minyak mentah sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan akan bergerak stabil di kisaran positif di antara level 92 sampai dengan 94 dolar per barrel. Sedangkan pada analisa teknikal emas, kondisinya masih bergerak terbatas pada kisaran yang cukup sempit di antara level Rp1.600 sampai dengan Rp1.620. Data-data teknikal ataupun indikator-indikator teknikal bahkan masih cukup santai bergerak pada level terbatas seperti ditunjukkan oleh relatif training index yang masih bergerak pada kisaran level Rp50 sampai dengan Rp60. Oleh karena itu, kami mempredisi bahwa pergerakan emas sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan akan masih stabil di kisaran terbatas antara level Rp1.600 sampai dengan Rp1.620. Sedangkan pada tabel sentimen minyak mentah, kondisinya masih seperti pekan lalu di mana kondisi beris masih terjadi pada sisi fundamental, sedangkan pada sisi teknikal kondisinya masih bulis. Oleh karena itu, pergerakan kotak tabel sentimen pada minyak mentah hanya bergeser ke kiri pada nomor 2 saja. Sedangkan proyeksi ataupun perkiraan bagi pergerakan minyak mentah masih sesuai dengan kondisi teknikal yang diperkirakan akan bergerak stabil antara level Rp92 sampai dengan Rp90 per barrel pasca mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada awal pekan ini. Sedangkan pada emas, tabel sentimen masih bergerak cukup positif, di mana kondisi bulis masih terjadi pada sisi fundamental dan teknikal dan diperkirakan akan masih berlanjut sampai dengan akhir pekan ini. Oleh karena itu, pergerakan emas diperkirakan akan masih cukup positif dan bergerak relatif terbatas sampai dengan level Rp1.620 per barrel ounce. Demikian penjelasan dari saya mengenai proyeksi dan prediksi terhadap pergerakan minyak mentah dan emas. Sampai jumpa minggu depan di segmen yang sama. Salam Fibis! Terima kasih telah menonton!